Dari dalam buntalannya Tirta mengeluarkan sekeping uang perak dan menyodorkannya pada pelayan disertai ucapan sekalian saja tolong bungkuskan beberapa dendeng kering dan daging segar untuk bekal di perjalanan sisanya buat akang wajah pelayan itu berubah saking terkejutnya kemudian memandangi uang perak di tangan Tirta seumur hidupnya belum pernah dia mendapat rejeki sebesar ini uang kembalian yang diberikan Tirta lebih dari cukup untuk hidupnya selama tiga bulan dengan tangan gemetar saking gembira dan tidak percaya diterimanya keping perak itu dan buru-buru berlari ke bagian dalam warung untuk menyiapkan semua pesanan Tirta. Tirta melanjutkan perjalanannya menuju ke arah utara berbarengan dengan datangnya malam senja Tirta tiba di satu rimba. Anak muda ini memutuskan untuk mencari tempat tidur di tempat itu ketika hendak duduk di bawah sebuah pohon mahoni yang berdaun rimbun telinganya yang sudah peka mendadak mendengar suara-suara bentakan dari arah kejauhan sebelah kirinya sepertinya sebuah perkelahian sedang terjadi. Tidak puas hatiku kalau tidak pergi menyelidik dengan kening berkerut keheranan Tirta memandang ke arah suara pertempuran yang diperkirakan melibatkan banyak orang itu dan tanpa pikir panjang lagi pemuda ini berlari ke arah suara keributan itu. Di sebuah bukit kecil yang dikelilingi semak belukar dan pohon bambu, Tirta melihat pemandangan yang membuatnya geram. 15 orang laki-laki sedang mengeroyok tiga orang perempuan berpakaian serba kuning dan masing-masing bersenjatakan tombak panjang warna kuning. Wajah ketiga perempuan ini tidak terlihat karena mengenakan sebuah cadar yang juga berwarna kuning. Karena tertarik dan penasaran, Tirta maju mendekat lalu bersembunyi di balik dapuran pohon bambu memperhatikan perkelahian tersebut dengan seksama. Tiga perempuan bercadar ini memiliki gerakan sangat gesit dan ringan sekali. Walaupun masing-masing dikeroyok oleh lima orang tapi ketiga perempuan itu tidak kelahatan terdesak, malah berkali-kali senjata berbentuk pisau panjang di tangan mereka membabat dengan cepat membuat semua lawan berlompatan mundur dengan wajah pucat. Kalian sudah berkali-kali diperingatkan, tapi masih saja berbuat kejahatan di daerah ini dengan cara membegal, kini saatnya kalian menerima hukuman. Salah seorang perempuan bercadar di sebelah kanan kelurkan bentakan keras, tombaknya diangkat ke atas. Dasar perempuan-perempuan jalang, kalian bertiga tidak akan mampu menghadapi kami berlima belas, apalagi pemimpinmu tidak ada di sini. Kalianlah yang akan kami bekuk dan akan kami bawa untuk dijadikan pelayan kami. Pemimpin begal balas membentak tanpa rasa takut, tangannya diangkat ke atas dan begitu tangannya diturunkan, tiba-tiba belasan orang laki-laki berlompatan dari balik semak belukar dan langsung mengurung tiga orang perempuan bercadar itu. Tentu saja hal ini membuat ketiganya terkejut walaupun tidak ada rasa takut sedikitpun dalam hati mereka. Tapi untuk menghadapi puluhan begal yang ganas itu tentu bukan urusan mudah, sambil saling berdiri beradu punggung tiga perempuan ini melintangkan senjata di depan dada. Didahului komando pemimpinnya, belasan begal itu langsung menyerang bersamaan ke arah tiga perempuan bercadar. Belasan golok berkelebatan menyilaukan mata di tengah gelapnya malam. Ketiga perempuan bercadar ini sama-sama keluarkan lengkingan tingga dan tubuh ramping ketiganya berkelebat melayani semua serangan yang datang. Pisau panjang mereka berkelebatan menangkis serangan para pengeroyok. Suara dentering senjata tajam beradu air dengar nyaring. Empat orang begal terhuyung begitu senjata mereka beradu dengan senjata perempuan bercadar. Jelas sekali bahwa ketiga perempuan ini memiliki tenaga dalam tinggi. Tapi keadaan itu hanya sebentar saja. Begitu semua begal ikut menyerbu dengan cara menyebar maka mulai repotlah ketiga perempuan bercadar ini dan dalam jurus-jurus selanjutnya mulai terdesak hebat karena kalah jumlah. Tirta yang menyaksikan dari balik semak belukar menegus geram dan mengkhawatirkan tiga orang perempuan bercadar itu. Tirta memutuskan untuk turun tangan membantu. Inilah kesempatannya untuk mempraktekan semua hasil latihannya selama ini. Dalam dua kali lompatan, Tirta sudah masuk ke dalam pertempuran tepat di saat tiga orang begal menyebutkan goloknya ke arah salah seorang perempuan bercadar yang lengah karena sedang menghadapi serangan golok beberapa begal lainnya. Tirta pun bertindak dengan menyampok tiga buah golok hingga mental. Sepasang kakinya ikut pula melakukan tendangan. Serangan yang dilakukan secara cepat dan tiba-tiba itu membuat terkejut semua pengeroyok termasuk tiga perempuan bercadar. Tapi mengetahui pemuda yang muncul ini datang membantu mereka, ketiganya walau merasa heran tapi juga gembira, anak muda berwajah gagah ini begitu turun tangan langsung merobohkan tiga orang pengeroyoknya jelas bahwa ilmu silatnya tinggi. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu, saudara, kata salah seorang perempuan bercadar pada Tirta. Basah-basinya nanti saja setelah semua begal ini kita robohkan, jawab Tirta sambil tersenyum dan kedipkan sebelah matanya pada perempuan bercadar itu, lalu dengan gerakan gesit dan enteng berkelebat menghindar ke kiri ketika sambaran dua buah golok menyerang dirinya, sikut kanannya bergerak ke arah lambung seorang begal yang paling dekat dengannya. Buk krak begal ini terhuyung dan roboh seketika karena tulang iganya patah dimakan sikutan Tirta. Melihat seorang pemuda tiba-tiba muncul dan langsung merobohkan beberapa anak buahnya, si pemimpin begal jadi marah, dengan suara marah laki-laki bercambang meranggas ini berikan komando, semua anak buahnya langsung bergerak mengurung Tirta dan tiga orang perempuan bercadar, tapi Tirta tidak membuang waktu, pemuda ini langsung hantamkan tangannya keluarkan pukulan sayap elang menghibas bumi ke arah para begal. Push, satu hempasan angin deras bukan main menerjang, lima orang begal terdekat tanpa ampun tepental terkena hataman, para begal terkejut melihat kehebatan si pemuda yang dengan satu kali pukul lima orang teman mereka celaka. Hati mereka mulai jerih, apabila pemimpin dari ketiga perempuan bercadar tiba-tiba muncul, tidak ada harapan mereka selamat, maka setelah berpikir mencari akal pemimpin begal ini memberi isyarat pada semua anak buahnya untuk mundur dan meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum para begal bergerak mundur dan melarikan diri tiba-tiba satu suara perempuan yang terdengar sangat merdu berucap dari arah kegelapan. Kalian tidak bisa pergi cukup dua kali aku memberikan peringatan, setelah itu kematianlah yang akan kalian terima. Lalu satu sosok bayangan tubuh melayang dengan gerakan sangat menteng dari atas sebuah pohon bambu, bau harum langsung tercium di sekitar tempat itu. Tirta melihat seorang perempuan berpakaian serba merah sudah berdiri membelakanginya menghadap para begal, rambut hitam panjang menutupi punggung perempuan ini, bau harum tubuhnya tercium wangi menggelitik hidung. Tirta bertanya-tanya siapa adanya perempuan ini. Tiga orang perempuan bercadar kuning begitu melihat kemunculan perempuan berpakaian merah ini langsung berseru gembira dan melompat ke hadapan perempuan ini dan membungkukkan tubuh. Pimpinan perempuan ini tidak menoleh sedikitpun pada tiga perempuan bercadar kuning, wajahnya masih tetap mengarah ke depan ke arah para begal yang saat itu langsung geger ketakutan begitu melihat kemunculan perempuan ini. Bidadari kilat merah, teriak pemimpin begal tercekat, suaranya jelas bergetar dan wajahnya seketika menjadi pucat pasi, jelas menyiratkan rasa jerih teramat sangat. Tirta yang masih berdiri memandangi punggung perempuan yang baru muncul dan disebut bidadari kilat merah itu garuk hidungnya. Bidadari kilat merah, wangi tubuhnya membuat kepalaku jadi segar. Bagaimana rupa wajahnya dibalik cadar itu, ucap Tirta dalam hati. Sampai saat itu dirinya masih belum melihat tubuh depan perempuan berpakaian merah ini. Tiba-tiba tanpa memberi komando dulu pada anak buahnya, pemimpin begal langsung balikkan tubuh dan berlari ke arah hutan. Melihat pemimpinnya kabur, belasan anak buah begal ini terkejut tapi segera mengikuti perbuatan pemimpinnya ambil langkah seribu. Kalian kira bisa kabur dari kup? Perempuan yang disebut bidadari kilat merah keluarkan suara mendengus. Tangan kanannya bergerak tiga kali berturut-turut dengan kecepatan yang hampir tidak bisa diikuti mata biasa. Tirta dibuat jadi melengak kaget serta leletkan lidah ketika dilihatnya lima orang begal yang sedang berusaha kabur langsung jatuh tersungkur, kening dan leher mereka masing-masing ditembusi sebatang paku merah. Tidak sampai di sana, perempuan ini tiba-tiba dalam kecepatan luar biasa sudah berkelebat lenyap dan tiba-tiba terdengar suara jeritan-jeritan ngeri semua begal yang tadi berusaha melarikan diri. Malah pemimpin begal yang sebenarnya sudah berlari cukup jauh tidak luput dari serangan paku merah. Lehernya bolong mengucurkan darah segar karena sebuah paku menancap sangat dalam. Melihat kejadian tersebut Tirta bergidik ngeri, bulu kuduknya meremang berdiri. Ternyata perempuan bercadar ini selain memiliki ilmu tinggi dan gerakan cepat luar biasa, tindakannya tidak mengenal ampun. Mau tidak mau Tirta mengusap hidungnya berkali-kali dengan pandangan mata terpana, dilihatnya tiga orang perempuan berpakaian kuning masih berdiri tenang di tempatnya. Hanya dalam waktu sangat singkat, puluhan anggota begal termasuk pemimpinnya sudah roboh tewas ditembusi paku-paku merah senjata rahasia perempuan berjuluk bidadari kilat merah. Perempuan itu kini dengan tenang dan langkah begitu gemulai berjalan ke arah tiga perempuan bercadar kuning berdiri, Tirta kini dapat melihat wajah perempuan ini. Pimpinan, terima kasih kau telah datang hingga kami tertolong. Salah seorang perempuan berucap dan bungkukan badan, sepasang mata yang bening bagus bagaikan bintang kejora dan dinaungi sepasang alis hitam itu sekilas pancarkan sinar berkilat membuat tiga perempuan ini tercekat hatinya ketakutan. Kepala ketiganya langsung tertunduk, terdengar suara bidadari kilat merah berucap pelan, merdu tapi terdengar dingin. Kalian bertiga sudah menyalahi perintah, bergerak tanpa izinku, kalian akan menerima hukuman. Begitu mendengar ucapan pimpinan mereka, ketiga perempuan berpakaian kuning ini segera jatuhkan diri berlutut dan sama-sama keluarkan ucapan. Kami memang telah bersalah dan siap menerima hukuman. Bagus, sekarang ikut kembali pulang. Kata bidadari kilat merah, tubuhnya berbalik dan siap pergi tanpa menghiraukan kehadiran Tirta. Tunggu dulu, tiba-tiba Tirta yang sejak tadi berdiri diam berseru membuat langkah bidadari kilat merah terhenti. Perempuan bercadar merah ini berbalik dan seperti baru menyadari tentang kehadiran pemuda itu, beberapa saatnya perempuan yang disebut bidadari kilat merah ini pandangi sosok pemuda yang berpakaian sederhana itu dengan sorot mata kurang senang. Tapi tanpa mempedulikan hal itu, Tirta melangkah maju ke hadapan bidadari kilat merah. Sambil membungkukkan badannya Tirta berkata dengan tersenyum ramah, Bidadari kilat merah, betulkah kau akan menghukum tiga orang anak buahmu ini padahal mereka membasmi kawanan begal itu? Apa pedulimu dan siapa kau berani bertanya? Suara bidadari kilat merah dingin dan sorot matanya tajam menusuk, Tirta sesaat jadi tercekat, tidak mengira bahwa perempuan ini benar-benar judes setengah mati, tapi sambil usap-usap hidung dan paksakan diri untuk tersenyum, Tirta berkata, Namaku Tirta, aku kebetulan saja lewat di tempat ini sewaktu tiga orang anak buahmu sedang dikeroyok puluhan begal yang kini sudah jadi mayat itu, kata Tirta sambil menunjuk puluhan mayat yang bergelatakan di tanah, kemudian lanjutnya, Tadinya aku berniat membantu anak buahmu itu, tapi kau keburu muncul, ilmumu sangat hebat, gerakanmu juga sangat cepat, tidak aneh kalau semua begal itu dapat kau bunuh dengan gampang, tapi apakah pembunuhan itu perlu kau lakukan? Mata bening bagus itu tiba-tiba menyorotkan sinar aneh menggidikan dan satu dengusan terdengar dari mulut bidadari kilat merah, suaranya masih terdengar dingin ketika balik bertanya-bertanya, Apakah kau tidak terima dengan tindakanku membunuh para penjahat itu? Tirta menghela nafasnya dan masih dengan senyum tenang anak muda ini berkata lagi, Aku hanya bertanya, Bidadari, kau tidak perlu marah, apa yang kau lakukan tidak ada niatku untuk menilai benar atau salah, Mungkin kau punya alasan tersendiri, hanya saja mengapa kau pun berniat menghukum tiga orang anak buahmu, padahal jelas mereka berniat baik membasmi begal itu? Siapa yang kau panggil Bidadari, herdik perempuan bercadar ini dengan mata melotot galak? Bukankah kau dipanggil dengan sebutan Bidadari Kilat Merah, sahut Tirta dengan wajah heran, makanya aku panggil kau dengan sebutan Bidadari, kalau disebut lengkap Bidadari Kilat Merah rasanya repot kepanjangan, aneh juga rasanya kalau kau ku panggil hanya dengan sebutan Kilat atau Merah saja, mengapa tersinggung begitu? Mendengar ucapan Tirta, tiga orang anak buah Bidadari Kilat Merah tidak kuasa menahan geli hingga terkikik geli, tapi begitu disambar lirikan tajam sang pemimpin, ketiganya langsung diam. Kau ini tahu apa urusan dan aturan dalam kelompok kami, suara Bidadari Kilat Merah setengah membentak, atau kau sudah tertarik pada salah satu anak buahku ini? Tirta jadi melengak kaget mendengar tuduhan Bidadari Kilat Merah tersebut, dan tentu juga membuat tiga perempuan bercadar kuning itu, memerah mukanya, tapi karena ketiganya mengenakan cadar maka tidak kelihatan perubahan yang terjadi pada wajah mereka, tiba-tiba Tirta tertawa bergelak membuat Bidadari Kilat Merah keheranan menatap pemuda ini. Kau ini mengapa berpikiran yang bukan-bukan suara si anak muda terdengar geli? Aku dan tiga orang anak buahmu itu baru sekali ini bertemu, wajah mereka pun aku tidak tahu karena seperti dirimu tertutup cadar, walaupun aku yakin benar kalian adalah perempuan yang rata-rata berwajah cantik, bagaimana aku bisa menyukai salah satu dari mereka? Aneh kau ini? Dasar pemuda ceriwis, pikiranmu kotor, kau sendiri yang mengatakan bahwa kau tidak tahu bagaimana rupa anak buahku, tapi bagaimana kau tahu mereka berwajah cantik, apakah kau sudah mengintip ke dalam cadar anak buahku, tiba-tiba Bidadari Kilat Merah membentak marah tangannya sudah terangkat siap memukul, tentu saja Tirta tergagau kaget dan buru-buru bergerak mundur. Kau yang aneh dan pikiranmu kotor, balas Tirta sama kerasnya walaupun kakinya melangkah mundur, aku bilang aku memperkirakan, bukan melihat. Pimpinan, mana berani kami membuka cadar memperlihatkan wajah pada pemuda ini? Kami tidak pernah menyalahi aturan, tiba-tiba salah satu anak buah Bidadari Kilat Merah keluarkan ucapan membuat Bidadari Kilat Merah berbalik dan membentak marah. Sutri, diam kau, jangan berani menyelah pembicaraanku. Perempuan bercadar yang disebut Sutri langsung katupkan mulut ketakutan, Bidadari Kilat Merah kembali menghadap ke arah Tirta. Saatnya kau menerima gebukan dariku. Tangan kanannya diangkat siap untuk melepaskan senjata rahasianya. Sorot matanya pancarkan kebengisan yang membuat Tirta kembali melengak, tapi juga heran, perempuan ini mengapa galak dan judesnya minta ampun, Tirta tidak bergerak ataupun menghindari pandangan tajam Bidadari Kilat Merah. Malah dengan berani Tirta balas menatap sorot sepasang mata perempuan ini hingga beberapa saat kedua ya beradu pandang, Bidadari Kilat Merah tiba-tiba merasakan ada satu hawa aneh menyambar dari sepasang mata pemuda dihadapannya itu membuat dadanya jadi berdebar tiba-tiba. Siapa pemuda ini sebenarnya? Walaupun aku berusaha membencinya tapi hatiku mengapa tergetar begini, dan sorot matanya itu, aku belum pernah melihat sorot mata seperti ini, dalam hatinya Bidadari Kilat Merah terus bertanya-tanya. Tapi demi diingatnya bahwa saat itu dirinya harus menjaga kewibawaan di depan anak buahnya, kekerasan hati perempuan yang menutupi wajahnya ini muncul kembali, dan tanpa terduga, tangan kirinya bergerak cepat, satu kilatan merah dan kesiuran angin langsung menyerang Tirta yang saat itu masih tegak berdiri, satu buah jarum melesat secepat kilat ke arah Tirta. Tirta benar-benar terkejut tidak menyangka orang akan menyerang dirinya tanpa alasan, tapi murid mendiangki Ageng Saketi ini tidak bisa berpikir lebih lama, dengan gerakan cepat Tirta buru-buru jatuhkan tubuh ke tanah hingga serangan paku senjata rahasia Bidadari Kilat Merah hanya menancap di sebuah pohon pisang. Sambil buru-buru berdiri tegak, Tirta langsung berseru marah, kau ini apa-apaan menyerang orang yang tidak bersalah? Tidak bersalah kepalamu, bentak Bidadari Kilat Merah dengan mata mendelik, kau sudah mencampuri urusan kelompok kami, berkata kurang ajar, maka kau patut mendapat pelajaran. Tirta menatap perempuan berpakaian merah ini dengan pandangan tidak percaya, dan kemudian dengan ucapan perlahan tapi mulai sinis, anak muda ini berkata, tidak kusangka kau yang tadinya kukira seorang jawara perempuan pembela kebenaran ternyata hanya perempuan berotak pendek, aku hanya menyampaikan kepenasaranku saja, bahwa kau tidak perlu menjatuhkan tangan keras terhadap anak buahmu itu, eh, malah aku disebut mencampuri urusan kalian, aku benar-benar kecewa padamu. Benar-benar lancang, siapa yang peduli akan perasaan dan penilaianmu? Si cadar merah tentu saja jadi marah mendengar perkataan anak muda ini, kembali bidadari kilat merah membentak garang, perempuan bercadar ini sepertinya tidak lagi merasa sungkan, tubuhnya berkelebat kirimkan satu tamparan ke arah wajah, gerakannya benar-benar cepat bukan main hingga Tirta keluarkan suara seruan tertahan karena terkejut melihat kecepatan gerakan orang, terpaksa Tirta kembali menjatuhkan diri untuk hindari tamparan ke arah wajahnya. Wut, angin pukulan bidadari kilat merah lewat di atas kepala Tirta yang jatuh punggung di atas tanah lalu pemuda ini gulingkan badannya menjauh, tapi baru saja bangkit, satu sambaran angin pukulan kembali datang menyerang dirinya. Hei, kau memang sudah gila atau kesambet apa menyerang orang terus-terusan? Teriak Tirta mulai gusar sambil membanting tubuhnya miring ke sebelah kiri hingga jotosan bidadari kilat merah kembali meleset. Aku tidak akan merasa puas sebelum berhasil merontokkan gigimu, pemuda lancang, bentak bidadari kilat, dengan kecepatan kilat perempuan bercadar ini berkelebat mengejar, tangan kanan berkelebat kirimkan jotosan keras dan kembali wajah yang jadi sasarannya. Sepertinya perempuan ini tidak bisa diajak bicara baik-baik, Tirta akhirnya benar-benar gusar, menggunakan jurus sayap lang menyapu mega, Tirta kebutkan kedua lengannya ke depan, satu rangkum angin keras menyambar dari kebutan kedua lengannya ke arah bidadari kilat merah, tapi perempuan ini dengan mudahnya menghindari serangan Tirta malah kemudian balas kebutkan lengan baju kirinya. Tirta merasakan satu sambaran angin dingin dan tajam, maka sambil membentak keras, Tirta pun hantamkan tangan kirinya sambuti angin pukulan lawan dan kemudian melompat setinggi dada. Ketika bidadari kilat merah melompat mengejarnya, tiba-tiba dari atas Tirta menggerakkan lengan kanannya dalam jurus sayap lang menyambar mangsa, lengannya dengan cepat menyambar ke arah kepala dengan maksud merenggut lepas cadar yang dikenakan bidadari kilat merah. Dengan keluarkan dengusan sinis, bidadari kilat merah segera miringkan kepalanya dan sambaran tangan Tirta mengenai angin belaka. Terdengar suara bidadari kilat merah tertawa dan berkata penuh ejekan ke arahnya. Dengan kemampuan secetek ini kau berani menghadapiku, bukankah lebih baik kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang juga? Eh, mengapa aku mesti berlutut minta maaf? Kaulah yang seharusnya minta maaf padaku, seru Tirta dengan suara keras karena jengkel. Kau memang pemuda yang sombong dan tidak tahu tingginya gunung, kau akan tahu siapa adanya bidadari kilat merah. Habis berkata demikian, perempuan bercadar ini tiba-tiba berkelebat dan layangkan satu tamparan kilat ke arah Tirta. Gerakannya benar-benar cepat luar biasa, Tirta hanya dapat merasakan satu sambaran angin ke arah mukanya. Hei, dari tadi mengapa terus-terusan mengincar wajahku? Maki Tirta dan buru-buru menghindar dengan cara melompat ke samping, tapi bidadari kilat merah terus mengejarnya dan kembali Tirta melompat menghindar. Tapi bagaimanapun cepatnya Tirta menghindari semua serangan, gerakan bidadari kilat merah masih jauh lebih cepat. Tirta terlambat menghindari saat satu tamparan mengincar wajahnya hingga walau tidak telak tapi masih sempat menyerempet bahunya membuat anak muda ini terhuyung. Walau tidak terlalu telak tapi lumayan membuat wajah Tirta meringis. Huh, sudah ku bilang sejak awal, lebih baik kau berlutut saja meminta ampun padaku, kata bidadari kilat merah dengan seringai dibalik cadarnya. Tentu saja hati Tirta panas bukan main. Dengan satu genjotan, pemuda ini kembali berdiri tegak dan dengan suara bergetar karena menahan rasa marah Tirta berkata, Sebelumnya aku masih berlaku sungkan padamu, bidadari kilat merah, karena antara kita tidak ada permusuhan, tapi kau berniat menurunkan tangan jahat padaku. Baiklah, aku akan melayanimu dengan sungguh-sungguh. Hooh, aku sudah menunggu keseriusanmu dari tadi. Ayolah kita bermain-main sebentar, balas perempuan bercadar ini jelas menantang. Tirta tidak bisa lagi menahan kejengkelan hatinya. Dengan menggunakan jurus sayap elang menyambar mangsa, murid mendiang kiageng saketi ini segera membuka serangannya. Tubuhnya berkelebat melayang setinggi dada, kedua lengan terpentang lebar dengan telapak tangan terbuka dan kemudian tangan kanannya bergerak menyambar ke arah kepala. Bidadari kilat merah melompat dengan gerakan kilat ke samping lalu membalas susupkan satu pukulan ke arah pinggang Tirta. Tirta segera melakukan elakan dengan melayang ke arah kiri. Dan begitu kakinya menginjak tanah, tangan kiri langsung menghibas dalam jurus sayap elang menghantam bukit. Duk, dua lengan beradu dan Tirta merasakan betapa lengan halus lembut itu ternyata bagaikan pentungan besi membuat pergelangannya terasa ngilu. Tapi bidadari kilat merah seperti tidak memberi kesempatan dan segera berkelebat mendahului serangan menggunakan. Tirta tidak mau lagi sungkan. Dengan mengerahkan semua kemampuannya yang meningkat pesat sejak mempelajari kitab peninggalan gurunya tubuh Tirta berkelebatan sangat cepat. Tapi gerakan perempuan bercadar itu hebat bukan main. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Hanya kelebatan bayangan merah saja yang terlihat. Tidak salah kiranya orang-orang menjulukinya bidadari kilat merah. Selain itu pengalaman bertarung Tirta yang baru turun gunung memang belum matang kalah jauh dari bidadari kilat merah. Setelah saling bergebrak hampir 20 jurus, Tirta menyadari bahwa gerakannya masih kalah cepat dari lawan. Beberapa kali pukulan perempuan itu sempat menyerempet tubuhnya membuat rasa linu. Maka ketika memasuki jurus ke-25 Tirta segera menggunakan kecerdikannya kalau sebelumnya dia berusaha mengimbangi kecepatan lawannya. Tapi kini lebih banyak menunggu kesempatan baik dan baru akan melakukan serangan ketika sosok lawannya itu muncul. Kesempatan itu datang juga ketika bidadari kilat merah melakukan serangan berupa tendangan ke arah perutnya. Begitu melihat sosok lawannya dengan jelas, tanpa menunggu waktu lagi tangan kirinya berkelebat ke depan ke arah bahu bidadari kilat merah. Bukan melakukan jotosan ataupun pukulan, melainkan sebuah dorongan, tapi lebih cepat dari itu, dalam gerak sayap lang menyambar mangsa tangan kanannya sudah bergerak lebih dulu menyambar ke arah wajah bidadari kilat merah dan menarik lepas kain merah penutup wajah perempuan itu, dan selama melakukan gerakannya itu, Tirta sengaja tidak melakukan gerakan menghindar sama sekali. Buk, tendangan bidadari kilat merah bersarang telak di perutnya membuat tubuh Tirta bertekuk dan kemudian terlempar ke belakang. Tapi bidadari kilat merah sendiri keluarkan pekikan kaget karena tubuhnya pun terdorong, yang membuat perempuan ini kembali keluarkan pekikan lebih keras dari sebelumnya ketika merasakan bahwa cadarnya sudah terenggut dari wajahnya dan terpampanglah dengan jelas raut wajah perempuan yang tertutup cadar itu. Dan sebelum tubuhnya terlempar lalu bergulingan dan nyuksruk di semak belukar, Tirta masih sempat melihat jelas wajah bidadari kilat merah. Tirta melihat seraut wajah cantik luar biasa membuat pemuda ini sesaat lamanya hanya bisa bengong terpana sebelum akhirnya keluarkan lenguhan pelan dan memegang perutnya yang terasa jebol hancur. Bidadari kilat merah kembali keluarkan satu pekikan aneh dan perempuan ini segera menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya ketiga perempuan anak buahnya sama-sama dibuat terkejut. Celaka ucap perempuan yang bernama Sutri berucap pelan bergetar, kedua temannya jadi ikut-ikutan tegang. Celaka bagi pemuda itu, kembali Sutri berucap dengan helaan napas berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu temannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Pemuda itulah yang sudah berbuat lancang membuka cadar pimpinan, hal paling pantang dalam hidupnya, dan itu berarti kematian bagi si pemuda. Bidadar kilat merah buru-buru mengambil sesuatu dari kantong pakaiannya yang ternyata secarik kain merah dan perempuan ini segera menggunakan kain ini untuk menutup wajahnya kembali. Kemudian dengan langkah lebar menghampiri tirta yang masih tergolek terlipat sambil menekap perutnya yang sakit bukan main. Begitu sampai di dekat si pemuda, dengan suara bergetar penuh amarah bidadari kilat merah keluarkan bentakan. Pemuda lancang kurang ajar, kau memang layak mati, terima kematianmu sekarang juga. Tangan kanan bidadari kilat merah terangkat dan entah kapan mengambilnya. Di genggamannya kini sudah ada tiga buah jarum merah yang merupakan senjata rahasianya, dan sekali bergerak melempar, jarum-jarum itu segera berkelebat menyerang tirta dalam kecepatan luar biasa. Tirta tahu bahaya mengancam jiwanya kalau jarum-jarum senjata rahasia itu mengenai dirinya, maka pemuda ini pun segera menjatuhkan diri sama rata dengan tanah dan kemudian berguling menjauh disertai keluarkan satu pukulan jarak jauh untuk merontokkan jarum-jarum tersebut. Bidadari kilat merah dengan mata berkilat aneh menggeram melihat tiga jarumnya luruh akibat pukulan jauh tirta, dan sambil kembali membentak garang, perempuan bercadar ini berkelebat melakukan satu serangan susulan, telapak tangan kanan menamparkan cepat keras bukan main dan tangan kiri melakukan jotosan yang mengarah dada tirta. Plak buk dua buah pukulan yang datang secepat kilat itu tidak mampu dihindari oleh tirta, anak muda ini kembali terbanting dengan pipi kiri langsung merah bengkak akibat tamparan keras dan dada sesak bukan main kena jotosan bidadari kilat merah, sesaat lamanya tirta hanya bisa melintir di atas tanah dan mengeluh. Rasakan hukumanku akibat kelancanganmu bentak bidadari kilat merah sambil berdiri tegak dengan dada panas bergumuruh. Walau dengan menahan sakit tirta segera bangkit berdiri di hadapan perempuan bercadar merah ini, begitu berhadapan, kedua mata langsung beradu pandang, tirta dapat melihat sepasang mata yang tadinya bening bagus kini sudah dikobari api kemarahan dan tirta tahu artinya, kematian. Tapi entah mengapa, tirta tidak bergerak sama sekali, hanya sepasang matanya yang tanpa takut menentang sorot mata bidadari kilat merah yang berkilat penuh kemarahan dan kini sudah siap dengan jarum merah di genggamannya untuk membunuh tirta. Perempuan ini sudah siap untuk menghabisi tirta saat itu juga. Tapi seperti kejadian tadi, begitu sepasang matanya beradu pandang dengan tirta, dadanya tiba-tiba berdebar, ada sambaran aneh dari sepasang mata pemuda ini yang membuat hatinya bimbang dengan niatnya, walaupun berusaha untuk tetap bertahan tapi semakin lama sepasang mata mereka beradu pandang, bidadari kilat merah semakin tidak karuan perasaannya, akhirnya tangan kanan yang sudah siap melemparkan senjata rahasianya perlahan bergetar dan terasa lemas. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.